Kejanggalan Akikah Bayi Bayim Wong dan Paula Verheoven, Sohib Raffi Ahmad khawatirkan Kiano begini. Kejanggalan Akikah Bayi Bayim Wong dan Paula Verheoven terjadi. Sohib Raffi Ahmad itu mengaku khawatirkan Kiano Tiger Wong. Ya, pasangan Bayim Wong dan Paula Verheoven akhirnya menggelar Akikah sang anak Kiano Tiger Wong. Bayim Wong terlihat mengundang anak panti asuhan dan keluarganya di acara Akikahan Kiano Tiger Wong. Mereka melantunkan ayat suci Al-Quran untuk Kiano Tiger Wong. Cuma kalau untuk kebaikan saya ini aja, cuma Akikah selamatan untuk anak laki-laki, kata Bayim Wong. Aktor 38 tahun itu mengorbankan 4 ekor kambing untuk Akikah. Kambing tersebut diolah menjadi menu gulai dan kambing guling. Sebenarnya ada 4 ya, 2 kambing dan 2 lagi itu baru kemarin. Lanjut Bayim. Namun ada yang jenggal, di acara Akikah ini Bayim dan Paula sepakat tidak mengajak Tiger Wong. Hal itu lantaran mereka khawatir jika Bayi dibawa keluar rumah sebelum berusia 40 hari. Jadi Kiano belum dibawa karena belum 40 hari. Kalau kemarinkan karena dibawa ke dokter. Andesnya. Seperti diketahui pasangan ini dikaruniai anak pertama mereka pada tanggal 27 Desember tahun 2019 lalu. Kehadiran Kiano Tiger Wong pun seolah melengkapi kebahagiaan Bayim dan Paula. Terutama Bayim yang merasa usianya semakin bertambah tua dan ingin segera memiliki momongan. Kini pasangan yang menikah pada tanggal 22 November tahun 2018 itu sepakat untuk mengasuh sang putra tanpa bantuan nani atau suster. Meski seringkali ditinggal Bayim karena tuntutan pekerjaan, Paula sepertinya masih nyaman merawat putranya tanpa bantuan profesional. Terima kasih telah menonton!